ini soketnya kita tarik ya baru kita ganti ya yang baru ya ini yang lama ini yang baru ini baru kita pasang soketnya sangat mudah ya kalau tahu tekniknya nah ini sudah terpasang baru kita masukkan kembali ya masukkan kembali perhatikan caranya ya ini dibuka gini masukkan ujung sebelah sini ya ujungnya ini ujungnya ini masukkan dulu seperti ini nah baru di tekan ya Nah sudah ya Nah ini kan masih terbuka ya ini kita belokan seperti ini bukan di sini ada kuncian jadi kita belokan supaya masuknya nah baru kita ya baru kita ginikan nah sudah sudah kencang ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di tutorial printer hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara ganti ganti power supply pada sebuah printer Epson ya printer Epson adalah l220 kamu sebelum selanjutkan ya mohon maaf karena disini pinggir jalan besar jadi suara-suara mobil itu sangat keras kali jadi harap dimaklumi Oke langsung saja ya pada tutorialnya ini sudah saya siapkan power supply nya ya di power supply dari Epson L220 ini power supply atau adaptor ya adaptor L220 Oke langsung saja ini penyakitnya adalah ketika ketika dicolok listrik ya maka listrik listrik itu akan PLN ya PLNnya akan jeglek jeglek itu langsung mati ya kilometernya langsung apa namanya lah langsung mati gitu aja ya klik printernya langsung mati ketika dicolok listrik jadi tutorial apa namanya untuk mengetes kita tidak perlu tes lagi ya karena nanti listrik saya akan mati ya jeglek PLNnya kilometernya Oke langsung saja kita balik ya kita balik ya printernya udah putar ya kita putar arah seperti ini ya sudah diputar arahnya ya kita kasih lampu setelah seperti ini ya baru kita angkat ya kita rebahkan seperti ini nah seperti ini klik printernya klik printernya klik printernya ya klik printernya kita balik seperti ini Oh mudah ya tapi kalau tintanya sudah Apa namanya ada keluar banjir di sini ya Nah jangan dibalik seperti ini caranya ya caranya adalah gini terlepas ya caranya kalau tintanya banjir ya Nah caranya seperti ini ini ada meja ya Nah meja itu gini Nah seperti ini meja diturunkan sedikit seperti ini kasih ruang untuk mencongkel di sini si ruang baru kita lepas nah cuman kalau tidak tintanya tidak ada banjir kita angkat aja ya saya takat aja sini seperti lebih supaya lebih mudah ya ya Nah sekarang kita siapkan sebuah obeng ya cari obengnya dulu Oke ini obengnya ya ini obeng sudah saya siapkan obeng main ya Nah sekarang kita ini kita congkel ya ini kita tongkel seperti ini ya kelihatan ya saya ulang kita congkel ya ini dianu dulu supaya ada ruang masuk anunya ruang untuk masuk obeng baru kita congel ke nah besinya ya sudah terbuka ya dan kalau mau dia bergeser geser kesini ini ini ada kuncian sini kita geser seperti ini nah ya ada sedikit belobang sedikit nah jadi ada ruang lebih 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 banyak ya Nah ini satu red ini tak tanpa membuka casing ya casing sebelah jadi kita tidak repot-repot membuka casing sebelah sini ribet ya Nah ini cara praktisnya ya cara cepat kita mongkar pen supply nya sekarang di sini berhati-hati sini ya Oke oke kelihatan Nah ini supaya kelihatannya lampu lampu nah ini ya disini kelihatan ya nah ini disini ada kuncian disini ya kuncian kita masukkan masukkan obeng ini ya kita masukkan baru kita astagfirullah hampir jatuh kita ulang ya kita masukkan obengnya baru kita congkel ya kita congkel nah seperti ini nah dia keluar sudah ya keluar nah seperti ini sangat mudah ya nah ini ini soketnya kita tarik ya nah seperti ini baru kita ganti ya yang baru ya nah ini nah ini yang lama ini yang baru nah ini baru kita pasang soketnya sangat mudah ya kalau tahu tekniknya nah ini sudah terpasang baru kita masukkan kembali ya masukkan kembali perhatikan caranya ya ini dibuka gini masukkan ujung sebelah sini ya ujungnya ini ujungnya ini masukkan dulu sebelah sini nah baru ditekan ya nah sudah ya nah ini kan masih terbuka ya ini kita belokkan seperti ini ini kan disini ada kuncian jadi kita belokkan supaya masuknya nah baru kita ya baru kita gini kan nah sudah sudah kencang ya oke seperti itu ya sangat mudah cara gantinya nah setelah itu baru kita tebakkan seperti ini nah oke sudah tinggal kita tes saja ya sekarang kita coba tes ya hidupkan kalau tadinya ya tadinya sebelumnya kita ganti ini PLN akan jeglek ya PLN akan jeglek sekarang kita tes apakah akan jeglek PLNnya tandanya jeglek PLN nanti akan mati ya ini kan ada saya lampu ini ini penerangan ya nah ini akan mati nanti ya penerangan ini akan mati sekarang saya coba colokkan listrik ya oke ini ya ini saya colok dulu oke sudah ya sudah dicolok sudah dicolok sudah dicolok sudah dicolok disini oke sekarang tes hidup ya semoga cuma power sebelumnya saja yang mati ya karena akibat konslet dari adaptornya ya semoga itu saja penyakitnya saya tes oke alhamdulillah bersyukur berhasil ya cuman ganti power supply saja ini sudah hidup kembali alhamdulillah tidak di kenal di mainboardnya ya kalau kena mainboardnya banyak lagi habisnya usernya ya oke demikian ya bagaimana cara ganti power supply cara praktis ya untuk printer epson l220 semoga bermanfaat wabillahi topik walhidayah semasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati